Tak dipanggil Sintayong Bagus Kavi beraksi Bagus Kavi buka suara soal namanya tak dipanggil Sintayong ke dalam sekuat tim nasi Indonesia Dia menyebutkan kalau tinggal menunggu waktu saja untuk curi perhatian Sin Seperti diberitakan sebelumnya, Sintayong baru saja resmi memanggil 36 pemain tim nasi Indonesia dipersiapkan untuk lawan Taiwan Namun dalam daftar nama tersebut tak ada satupun pemain dari luar negeri Kali ini Garuda didominasi oleh pemain-pemain muda seperti Genta Alfredo, Rizky Rido, Febi Eka, Braif Fatari hingga Prata Marahan Sedangkan pemain-pemain dari luar negeri tak terlihat Padahal pada tisi sebelumnya saat jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Ada beberapa nama seperti Egy Maulana Fitri, Witan Sulaiman, Sahrian, Abimayu hingga Asnawi Mangku Alam Bagus Kavi pun tak ada dalam daftar itu Kondisi itu sempat dipertanyakan oleh salah satu pengikutnya yang sebenarnya berharap Bagus bisa bela tim nasi Indonesia Ini balasan Bagus Kavi Bagus sendiri mulai menemukan sentuhannya di lapangan Hal itu setelah dia sempat apik bersama Young FC Utrecht yang teruk beruji coba melawan klub Belgia Meski begitu, Bagus memang masih menunggu kesempatan untuk bisa tampil secara reguler di tim besutan dari Zekalizik Terima kasih telah menonton!